Ya, pertanyaan. Tadi malam saya olah nafas ritme 55, 33, 40 menit. Selesai olah nafas, ngantunya hilang, malah bugar. Begitu ya? Ya, memang begitu. Karena itu bukan olah nafas untuk mau tidur. Itu olah nafas untuk kalau 55, 33, atau 22, 33, 55, 10, 10, 15, 15. Yang berurutan itu, itu namanya olah nafas untuk kelistrikan jantung. Habis olah nafas, seger dah. Karena menyasar, saya tunjukkan. Ya, salah. Saya setelah. Kalau mau olah nafas untuk ngantuk, masuk YouTube, ketik, deep sleep, jarot. Modul yang mana? Ya, sebenarnya gampang. Modul yang whiskey breathing. Tapi saya tunjukkan, barangkali nanti mau belajar teorinya. Deep sleep, jarot. Simak dua modul ini. 12A, 12B. 12A itu untuk olah rasa, olah pikirnya. Pelajaran mengenai persiapan psikologi sebelum tidur. Karena kalau tanpa mempelajari mengenai teknik-teknik psikologis, mengendapkan pikiran, mengendapkan perasaan, maka olah nafas, denyut jantungnya pelan, saturasi naik, lalu tidur. Sejam dua jam kemudian bangun, enggak bisa tidur lagi. Karena olah nafas hanya secara teknis mengatur denyut jantung, saturasi, dan frekuensi otak. Tapi sebenarnya kuncinya justru di pikiran dan perasaan. Maka silakan disimak modul deep sleep 12A. Nah, baru setelah itu, teknik nafasnya yang mana untuk mau tidur? Whiskey breathing. Jadi, saya jelaskan ya buat yang baru. Yang disebut water breathing, itu adalah olah nafas yang tarik duang sama. Seperti tadi yang tahu, 3355. Itu namanya water breathing. Anda akan nyaman, Anda akan segar. Kecuali kalau mau 20-20. Tapi kalau 3355, ya segar. Malah, apalagi kalau yang secara teknis, itu kan kena di syaraf simpatik. Jadi, ya ngantunya hilang. Nah, kalau yang mengantuk, itu whiskey breathing. Whiskey breathing itu tarik duangnya 2 kali lipat daripada tariknya. Tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 4. Tarik 4, buang 8. Wah, saya bisa panjang, Pak. Tarik 6, buang 12. Kenapa diberi nama whiskey breathing? Jadi, ini nama dari Lukas Rockwood. Lukas Rockwood memberi 3 jenis olah nafas. Biar gampang. Pertama adalah water breathing. Tarik, buang sama. Minum air, mau 8 gelas sehari boleh. Berarti yang jenis water breathing ini boleh berkali-kali. Whiskey breathing, minum whiskey sehari sekali. Kecuali yang memang darah tinggi. Itu boleh. Whiskey breathing-nya berkali-kali. Tarik, buangnya 2 kali lipat. Whiskey ini sebenarnya untuk sebuah istilah. Minum whiskey kan jadi ngantuk. Namanya whiskey breathing. Ada coffee breathing. Coffee breathing itu yang tarik cepat, tapi buangnya pendek banget. Kita senis, kita buang 20 kali. Tariknya gimana? Nggak usah dipikir. Melek, kayak minum kopi. Namanya coffee breathing. Jadi, kalau yang mau tidur, olah nafasnya whiskey breathing. Jangan kebalik. Nanti malah melek sepanjang hari. Bahkan Anda bimbof saja, banyak orang yang jadi ngantuk. Bimbof. Ini sebenarnya kita praktek bimbof 2. Nanti pas ada tarik, buang, tarik, buang. Apa? Tariknya kuat, buangnya kuat. Tariknya kuat, buangnya kuat. Lalu tahan nafas. Yang tanpa tahan nafas, bimbof 1. Yang kemarin pagi, bimbof 1. Itu aja banyak orang yang... Nah, itu ritme nyepas. Itu 2,5-2,5 kira-kira. Tapi terus dipikirin melambat, melambat, melambat. Tapi nggak sampai 40 menit, 5-5 atau 3-3. Tidak malah ngantuknya hilang. Tapi kalau mau ngantuk, maka yang disasar, parasimpatetic tone. Seperti dalam slide olah nafas yang autonomic nervous system. di mana untuk tidur pules ini kita harus lebih banyak parasimpatetic. Karena parasimpatetic itu... Biar lebih jelas ya. Saya besarkan. Yang membuat kita bisa tidur pules kalau tubuh kita dalam parasimpatetic tone. Kalau simpatik, kita malah terjaga. Maka gimana caranya kita ada dalam parasimpatetic. Yaitu dengan olah nafas whisky breathing atau Wim Hof pun juga termasuk menstimulasi parasimpatetic sehingga nanti jadinya ngantuk. Nanti kita praktek biar kita lebih jelas. Hari ini, sebentar kita praktek Wim Hof. Terima kasih telah menonton!